Masih bersama kami pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno dalam kunjungannya di Kepri menyambangi tempat wisata yang berada di Lagoy, Kabupaten Bintan. Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan Kabupaten Bintan menjelang diberlakukannya travel bubble. Sandiaga Uno selaku Menpar Ekraf RI mengatakan Kabupaten Bintan terutama kawasan wisata Lagoy sudah siap memperlakukan travel bubble. Begitu juga dengan penerapan pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah ketat dan disiplin. Dirinya meyakinkan travel bubble akan dibuka pada 24 Januari 2022 dan berpesan kepada PLT Bupati Bintan agar nantinya melibatkan UMKM jika travel bubble telah diberlakukan. Sementara itu, PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan menyambut baik atas kunjungan Menpar Ekraf RI ke Kabupaten Bintan dan menyatakan siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara terutama dari Singapura di Bintan. Selamat tinggal Bintan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini semua yang kita rindukan. Dua tahun, insya Allah, tersebut akan dimulai. Pemerintah Kabupaten Bintan secara keseluruhan telah siap menyambut Wisman, terutama dari segi protokol kesehatan yang sangat ketat. Ramadhan Syah, TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.